Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Ini merupakan video output Untuk penelitian terapan Unggulan perguruan tinggi kami Tentang pengembangan Manekin anatomi Berbasis 3D Pinting Terutama untuk organ-organ Viseral Atau organ-organ dalam Ini kita mengawali dengan otak Dan vertebra atau tulang belakang Dilanjutkan dengan Nanti pulmo Dan juga organ-organ Dalam yang terletak di perut Pembelajaran anatomi Dimulai dengan Menggunakan donor Tubuh dan donor organ Atau yang biasa kita sebut sebagai Kadhaver Seiring berkembangan zaman Kadhaver Semakin terbatas Aksesnya Sehingga terdapat beberapa Media ajar yang digunakan Untuk mengganti kadhaver Contoh beberapa Yang kami gunakan adalah Pembelajaran otak Kita biasa menggunakan Otak asli dari kadhaver Seri berkembangan zaman Kami juga membuat model Otak berdasarkan cetakan Selanjutnya Kita menggunakan Teknologi Imaging Berupa 3D Printing Dan juga augmented reality 3D Printing Di sini Ini adalah hasil 3D Printing kami Keunggulannya adalah Ini bisa kita bikin Sesuai dengan Lobus Atau bagian-bagian otak Seperti kita ketahui Otak terdiri dari Beberapa lobus Misalnya ini lobus frontal Di sini adalah Lobus Parietal Sebelah lateral Adalah lobus Temporal Dan Jumlah posterior Adalah Oksipital Di bagian media Nanti kita bisa melihat Lobus limbik Dan yang lebih dalam lagi Adalah insula Yang lobus insula Nah Keunggulan 3D Printing Di sini adalah Kita bisa membuat Per lobus Jadi kita bisa potong Dan kita bisa Pasangkan kembali Sehingga di sini Kita menambah Bongkar pasang Dan itu yang menjadi Keunggulan dari produk kami Selanjutnya Kita ingin membuat Manekin yang Bisa Mengakses Seluruh bagian tubuh manusia Sehingga nanti mungkin Akan ada kranium Dengan otak Di bagian dada Kita baru Mengembangkan vertebra Jadi ini adalah Tulang belakang Ya ini tulang belakang Dengan sakrum Misalnya Ini tulang belakang Yang bisa kita Gabungkan Ya Jadi nanti Untuk inovasi Kedepannya Kita ingin membuat Manekin Berbasis 3D Printing Yang bisa Untuk Mengakses Seluruh tubuh Manusia Dan di masa pandemi ini Karena akses Ke lab terbatas Maka 3D Printing ini Bisa digunakan Untuk Pembelajaran Mahasiswa Pertama File Dalam bentuk Dikom Kita masukkan Ke software Bernama Radiant View Software ini Digunakan Untuk ekspor Dari file Dikom Menuju STL Yang masih Rau Atau kasar Atau belum Di edit Setelah ini Kita cek Dari atas Sampai bawah Kira-kira Bagian Vertebra Muncul Atau Tidak Lalu Kita lihat 3D nya 3D ini Bentuknya Masih Utuk Menggunakan Ada daging Sama kulitnya Lalu Kita cari Bagian Tulangnya Lalu Kita ekspor Kita akan Masuk Ke software Bernama Blender File ini Sudah Saya edit Sebelumnya Untuk Menghilangkan Bagian Tulang rusuk Dan bagian Sesuatu Yang terbang Terbang Di sekitar Sini Karena Hasilnya Tidak Terlalu Bersih Sudah Masuk Lalu Saya akan Export Dulu File Export Untuk Vertebranya Dulu Ini tadi Saya sudah Slice Satu Ini kelihatan Kira-kiranya Habisnya Berapa Ini berarti Possible Dilakukan Kira-kira Waktu yang Dibutuhkan Kalau untuk Nge-print Satu utuh Menggunakan Printer Ukuran 40 cm Kali 40 cm Kali tingginya 60 cm Sekitar 19 hari 4 jam 51 menit Jadi Kita lihat Preview Kita lihat Secara Material Dia akan Penuh Seperti ini Jadi Kita Susah Nah Kita lihat Untuk Bendanya Kita berhasil Apa Enggak Untuk Kita Zoom Di Sini Nah Ternyata Untuk Bendanya Sendiri Dia berhasil Sampai Atas Juga Berhasil Tidak Ada Yang Error Tidak Ada Yang Skip Ini Ada Sedikit Skip Tapi Ini Lumrah Jadi Ini Enggak Keprint Tapi Yang Ini Doang Yang Keprint Karena Mungkin Terlalu Kecil Terus Kita Lihat Seberapa Banyak Helpers Seperti ini Jadi Yang Warna Apuiki Ini Untuk Helper Untuk Yang Warna Merah Itu Bendanya Setelah Itu Kita Save File Kita Coba Masukin Sini Underscore Kecil Nah Ini Kelihatan Disini Kelihatan Bahwa Geek Code Sepertinya Baik Baik Saja Ini Berarti Berhasil Nanti File Yang Ini Kita Langsung Masukkan Ke SD Card Di 3D Print Dan Lalu Diprint Nah Gitu Aja D Ada D See Terima kasih telah menonton!